Berikutnya saudara, polisi menangkap tiga pria yang terlibat prostitusi anak di Gerobogan, Jawa Tengah. Ketiga pelaku menjebak para korban dengan menjadikan kekasih, kemudian dijual melalui aplikasi. Ketiga pelaku ditangkap aparat Polres Gerobogan di sebuah hotel di Purwodadi, Kebupaten Gerobogan, Jawa Tengah. Modus para pelaku menjebak korban yang masih remaja dengan cara merayu untuk dijadikan kekasih oleh para pelaku. Setelah terpedaya, pelaku memperkosa korban dan menjualnya melalui aplikasi daring. Perbuatan bejat para tersangka ini telah berlangsung selama tiga bulan. Para pelaku dijerat pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama 10 tahun menjarah.